Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabarnya Anak-anakku semuanya di SMK Geri 64 Maupun teman-teman Yang Menyaksikan channel ini Semoga kita Selalu dalam keadaan sehat Terhindar dari segala macam penyakit Khususnya yang mewabah saat ini Yaitu COVID-19 Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Oke, untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas materi Kompetensi Dasar 3.4 Yaitu mendiskusikan berbagai format gambar Dan 4.4 Yaitu menempatkan berbagai format gambar Jadi kompetensi pengetahuannya itu mendiskusikan Dan untuk keterampilannya itu menempatkan Next kita ke materi Menai format gambar Di dalam desain grafis Ada dua jenis format gambar Yang digunakan Walaupun nanti Dari dua jenis gambar ini Terbagi beberapa extension file Dari masing-masing format gambar Yang ada berikut ini Yang pertama yaitu Format gambar vektor Vektor adalah sebuah format gambar Yang terbentuk oleh susunan garis Jadi Sebuah objek yang Kita desain dalam bentuk vektor itu adalah Kumpulan dari garis Yaitu menyambung Jadi dia Tidak mudah Pecah nanti ya Apabila gambarnya diperbesar Nanti kita bahas Untuk perbedaan antara vektor Dan jenis format gambar Yang lainnya Berikutnya yaitu Yang kedua yaitu Bitmap atau Raster Nah bitmap ini adalah Sebuah format gambar Yang terbentuk oleh Susunan titik-titik Atau piksel Nah ini sering ya Kalian temukan Pada saat Kalian Menggunakan Telepon selular Untuk mengambil objek Nah itu pasti bentuknya Bitmap hasilnya Karena dia adalah G-fax Nah itu ada Yang namanya Pixel Kalau kalian Sering bertanya Berapa piksel ukuran Dari gambar itu Nah ini adalah bentuknya Bitmap Dia itu terdiri Titik-titik Jadi objeknya itu Terbentuk dari Kumpulan titik Atau dot Atau piksel Oke next Sekarang kita bahas Mengenai perbedaan Antara vektor Dan bitmap Perbedaan yang sangat Terlihat dari Dua jenis Format gambar Antara Bitmap dan Vector Adalah yang pertama Dari segi ukuran Atau Size-nya Ukuran pile-nya Jadi perbedaan antara Vector dan Bitmap Yang pertama Terletak pada Ukuran Atau size Format gambar Vector Memiliki ukuran Yang lebih kecil Jika dibandingkan Dengan Format Bitmap Yang kedua Ketika di Zoom Atau di Perbesar Area gambarnya Kita zoom Jadi perbedaan Antara Vector dan Bitmap Yaitu ketika di Zoom Jika gambar Format vektor Saat di Zoom Atau di Perbesar Dia itu Tidak Hancur Atau Tidak Blur Ataupun Pecah Gambarnya Itu Sedangkan Gambar Format Bitmap Ketika Di Perbesar Maka Gambarnya Pecah Atau Blur Dari Contoh Ini Saya Bisa Ambil Ini Saya Ada Gambar Sebuah Logo Ini Logo SMK Negeri 64 Dan Bentuknya Vector Jika Saya Zoom Atau Saya Perbesar Dia Tidak Hancur Atau Tidak Blur Itu Kelebihan Dari Vector Sedangkan Untuk Bitmap Disini Saya Sudah Sedihkan Nah Ini Bentuk Bitmap Jika Saya Perbesar Bentuk Gambarnya Saya Zoom Ini Dia Agak Blur Jadi Agak Pecah Gambar Ini Agak Rusak Ini Adalah Bentuk Bitmap Oke Kita Kembali Lagi Yang Ketiga Yaitu Dari Segi Susunan Perbedaan Dari Segi Susunan Gambar Vector Ya Itu Dia Terbentuk Dari Objek Yang Geometris Kemudian Dibuat Dengan Berdasarkan Perhitungan Yang Sistematis Kalau Vector Itu Ya Karena Dia Ada Ukuran Jadi Ada Secara Sistematisnya Antara Garis Satu Dengan Garis Yang Lainnya Terhubung Secara Geometris Sedangkan Untuk Gambar Dengan Format Bitmap Atau Pixel Dia Tersusun Dalam Bentuk Titik-titik Kumpulan Pixel Jadi Secara Geometris Terus Yang Keempat Dari Segi Sifat Perbedaan Dari Segi Sifat Ini Terhadap Pada Gambar Dengan Format Vector Maka Tidak Akan Dipengaruhi Resolusi Sedangkan Gambar Dengan Format Bitmap Akan Dipengaruhi Resolusi Nah Ini Hubungannya Dengan Pada Saat Kita Zoom Tadi Resolusi Itu Jadi Kalau Kamu Bicara Resolusi Berapa Gambar Berapa Resolusi Dari Sebuah Gambar Nah Itu Yang Berpengaruh Adalah Untuk Format Bitmap Kalau Gambar JPEG Resolusinya Tinggi Maka Dia Semakin Besar Ukuran Pilenya Oke Next Yang Kelima Yaitu Dari segi Kegunaan Perbedaan Yang Terakhir Antara Factor Dan Bitmap Terletak Terletak Pada Kegunaannya Gambar Berformat Factor Untuk Desain Ilustrasi Seperti Desain Logo Spanduk Banner Poster Walaupun Poster Poster Walaupun Poster Bisa digunakan Bitmap Tetapi Lebih Sering Menggunakan Factor Karena Dia tidak Hancur Karena Ukuran Suatu Misalkan Ukuran Banner Itu kan Besar Jadi Menggunakan Factor Itu Lebih Baik Karena Tidak Udar Atau Hancur Pada Saat Dicetak Menti Hasil Sedangkan Kegunaan Dari Gambar Dengan Format Bitmap Yaitu Untuk Gambar Dengan Berwarna Seperti Foto Karena Dia Menang Dari Segi Pewarnaan Kalau Untuk Bentuk Bitmap Ini Untuk Foto Pengeditan Foto Dan Lain Lain Oke Next Kita Bicara Lagi Masalah Jenis Format File Factor Dan Bitmap Nah Ini Jenis Jenis Jadi Antara Factor Dan Bitmap Itu Memiliki Beberapa Jenis Extension File Yang Dihasilkan Yang Pertama Kita Bahas Mengenai Format File Bitmap Sini Ada JPEG Singkatan Dari Join Photography Expert Group JPEG Ini Merupakan Format Kompresi File Yang Umumnya Digunakan Dalam Gambar Photography Photographer Jadi Kalau Kalian Menggunakan Kamera Digital Nah Itu Hasilnya Nanti JPEG Hasil Dari Jepretan Fotonya Itu Dan Dia Memiliki Resolusi Atau Kualitas Lebih Rendah Daripada File TIFF Atau TIFF Terikutnya PSD PSD Ini Adalah Photoshop Dokumen Jadi PSD Ini Adalah Sebuah Extension File Yang Dihasilkan Dari Aplikasi Photoshop Ini Digunakan Untuk Digital Imaging Karena Format Ini Memiliki Semua Fasilitas Yang Dibutuhkan Dalam Digital Imaging Atau Gambar Jadi PSD Ini Sudah Familiar Juga Di Kalangan Para Desain Karena Dia Sering Digunakan Aplikasinya Yaitu Photoshop Berikutnya TIFF Sengkatanya Adalah Tagged Image File Format Merupakan Format File Berkualitas Tinggi Untuk Kategori File Bitmap Yang Dianjurkan Dalam Industri Cetak Kalau Misalkan Kalian Mau Mencetak File Dalam Bentuk Bitmap Kalian Kompresi Dulu Atau Buat File Dalam Bentuk TIFF TIFF Karena Kualitas Resolusinya Tinggi Kalau Untuk Cetak Lebih Besar Lebih Dianjurkan Kalau Kalian Mau Mencetak Dalam Bentuk Bitmap Terima Oke Berikutnya PNG Yaitu Portable Network Traffic Merupakan Format File Yang Dirancang Untuk Memindahkan File Dalam Dunia Online Atau Internet Website Dan Sebagainya Nah Ini Memiliki Dukungan Transparasi File Tidak Dianjurkan Dalam Industri Cetak Kenapa Karena PNG Ini Resolusinya Kecil Dan Juga J Itu Tidak Memiliki Background Kalau PNG Itu Fokus Kepada Objek Tapi Tidak Memiliki Background Gambarnya Jadi Transparansi Nah Berikutnya Adalah Jeep Jeep Ini Adalah Graphic Ditercang Format Merupakan Format File Yang Dikhususkan Juga Untuk Dunia Internet Dan Dapat Digunakan Untuk Animasi Nah Kalau Kalian Melihat Sebuah Animasi Kartun Bergerak Itu Hasil Extension File Jeep Dia Juga Memiliki Dukungan Transparansi Seperti PNG Jadi Dia Tanpa Menggunakan Background Untuk Jeep Oke Next Sekarang Format File Dalam Bentuk Factor Yang Kedua Tadi Kan Kita Bicara Dengan Bitmap Sekarang Kita Extension File Yang Termasuk Dalam File Format Tector Yang Pertama Yaitu CDR Atau CDR Gambar Yang Dihasilkan Dari Sebuah Aplikasi Coral Draw Kalau Kalian Mengerjakan Sebuah Pekerjaan Di Coral Draw Kalau Kalian Simpan Yaitu Extension File Dihasilkan CDR Gambar Ini Mempunyai Kemampuan Dapat Dicetak Sangat Besar Tadi Yang Sudah Kita Bicarakan Jadi Factor Itu Kalau Kalian Perbesar Tidak Hancur Kelebihannya Karena Dia Terdiri Dari Susunan Garis Tidak Pecah Yang Kedua Yaitu AI Atau AI File Extension AI Dihasilkan Dari Aplikasi Yang Sudah Familiar Juga Di Kalangan Design Yaitu Adobe Illustrator Jadi Kalian Kalau Mengerjakan Sebuah Pekerjaan Tugas Menggunakan Aplikasi Adobe Illustrator Nanti Extension File Extension Pile Itu Kalau Kalian Menyimpan Tugas Kalian Save S Lalu Kalian Kasih Nama Tugas Satu Nah Di Akhir Dari Nama Pile Itu Pasti Ada Extension Pile Extension Kerjaan Hasil Simpanan Kamu Maksudnya Tugas Titik Apa Extension AI CD A Itu Namanya Extension Pile Nah Ini Juga Sama Tugas Jogida Dengan Core Draw Kegunaan Sama Sama Menghasilkan Extension Pile Dan Bentuk Factor Untuk Menunjang Untuk Dunia Percetakan Oke Next Berikutnya Adalah XPG Yaitu Scalable Factor Graphic Salah Satu Aplikasi Yang Sudah Familiar Juga Tetapi Mungkin Jarang Gunakan Kalau Di Dunia Percetakan Karena Di Dunia Percetakan Lebih Paling Memilihan Menggunakan Collegraw Atau Adobe Illustrator Tapi Hasilnya Sama Dia Termasuk Dari Format Factor SPG Nah Itu Aplikasinya Biasanya Menggunakan InScape Yang Sering Menghasilkan Extension Pile SPG Itu InScape Oke Next Berikutnya Adalah PDF PDF Ini Mungkin Gak asing Lagi Sering Kita Gunakan Yaitu Portable Document Format Jadi Sebenernya File PDF Ini Adalah Gabungan Antara Factor Dan Bitmap Yaitu Bisa Dibuka Di Factor Bisa Juga Dibuka Di Aplikasi Yang Mendukung Bitmap Jadi PDF Ini Mengikuti File Awalnya Misalkan Kalian Membuat Desain Brosur Atau Sepantuk Yang Besar Misalkan Kamu Buat Di Corel Draw Karena Kalian Takut Di Percat Percat Nanti Tidak Memiliki Aplikasi Corel Draw Kalian Bisa Compare Ke PDF Itu Resolusinya Tidak Berubah Sama Sesuai Dengan File Yang Kamu Buat Di Corel Oke Next Ya Rasa Cukup Ya Itu Beberapa Extension File Dari Format Gambar Banyak Lagi Yang Lain Mungkin Kalian Bisa Cari Referensi Lagi Tapi Pada Umumnya Itulah Extension File Yang Sering Kita Temukan Pada Dunia Fotografi Maupun Percetakan Oke Semoga Bermanfaat Nanti Kalau Kalian Butuh Untuk File Presentasi Ini Kalian Bisa Download Di Description Channel Youtube Saya Ini Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Kita Semua Sehat Selalu Wabillahi Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh